Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alam Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rupanya di Masjid Al-Abrar ini Kali membaca Quran berdasarkan nama ustadznya Jadi karena nama ustadznya Ustaz Abdul Somad Yang dibaca Nanti kalau kebetulan datang ustadz Qariq dari Jakarta Wa al-Samaati wa al-Qaq Yang saya khawatirkan datang ustadz Imran Hal Imran panjang itu Alhamdulillah semuanya malam ini senang Semua sehat Ibu ibu sehat Bapak di rumah sehat Tapi bapak tak datang Masya Allah Mengapa protokol Mengatakan jangan duduk di pinggir Jangan Kenapa satu pun tak ada yang mendengarkan Jakab protokol Kenapa Adik-adik Kuyang di atas Kalian mantap Mantap Ini cuman ngetes aja Kenapa orang tak mempedulikan Jakab protokol Jawabannya Karena protokol Tak punya kekuasaan Ya kan Coba kalau protokol itu gubernur Naik-laik Naik-laik Akut orang semua Begitulah pentingnya Kekuasaan Solat Solat penting Tapi ketika Nabi tak punya kekuasaan Di kota Makkah Tidak ada hadis menyebut Nabi solat berjamaah Di Makkah Mana hadisnya Mana hadisnya Nabi solat berjamaah Di Makkah Sebelum pindah ke Madinah Tak ada kekuasaan Tapi begitu Nabi Pernah Nabi solat Di samping Ka'bah Datang orang kafir Quraish Disirapnya Pakai ta'i ontar Disirapnya Pakai kotoran ontar Disirapnya Datang Sayyidatuna Fatimah Radiyallahu anha Menyelamatkan ayahnya Allah mau menunjukkan Pentingnya kekuasaan Tapi Ketika kekuasaan Sudah ditanam Nanti kalau saya cerama Tapi Nanti Itu Ustaz Apa-apa yang bincang Begitu Nabi punya kekuasaan Maka Nabi langsung Jadi imam Selesai Nabi solat Mohon maaf Misalnya saya jadi imam Ini makmum suwa ya Misalnya ini Makmum suwa Saya jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ada imam tu miring ke kanan Ada imam miring ke kanan kan Anaknya bertanya Mak, 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 mak Kenapa imam tu miring ke kanan Rumah dia sebelah kanan Imam miring ke kanan Karena ingin sahabat dapat barokah sebelah kanan Hadis riwayat muslim Dia mau dapat barokah sebelah kanan Ambil, 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 ambil Tapi ada hadis versi kedua Habis solat Nabi menghadap ke jamaah Hadis riwayat Al-Bukhari Di padang sudi yang puan Imamnya ke kanan Atau menghadap ke jamaah? Kalau ada yang tak tahu Berarti tak pernah semang jamaah Ada imam menghadap ke jamaah Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah Tapi dia menunduk Kenapa dia menunduk? Dia kerogi Jamaah Azan tak boleh lagi keluar Keluar Betul? Di mana itu teringin Ustaz Provokator ini Di mana ada azan tak boleh Kerajaan Melayu Dekat dari Riau Kampung Halaman saya Hanya berapa menit saja menyeberang ke sana Apa nama kerajaannya? Kerajaan Melayu Islam Tomasek Tomasek Melayu Islam Tomasek Apa yang terjadi? Sekarang azan tak boleh keluar Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh Lee Kuan Yew Benderanya masih lagi lambang bulan Ada bintang-bintang Bahasanya Masih lagi pakai bahasa Melayu Rumah orang Melayu masih ada Tapi ketika kekuasaan tak dipakai Ingat Kekuasaan luar biasa Albania Negara di Eropa Timur Apa yang terjadi? 75% Muslim Tapi lari orang Islam Tunggang-langgang Lintang-langgang Kenapa? Karena kekuasaan tidak ada di tangan orang Islam Mereka selalu saya sampaikan Kalau saya ceramah bulan kuasa 30 malam Satu malam ada saya bahas Politik Islam Kepada anak-anak muda Di undang HMI Di undang PPI Di undang PPMI Saya sampaikan Kalian harus punya kekuasaan Di pondok pesantren Di lokal saya mengajar Saya sampaikan Kalian jangan semua jadi ustadz Betul Pak Ustad Kami pun memang tak pesan Ini jadi ustadz Takut kami jadi ustadz Siapa ustadz Ustad Tomat lah Pergi-pergi aja Kata dia Saya ada juga pulang Mereka tidak sepukan Dua hari Tiga hari di rumah Barulah kemudian Saya berkeliling Tablik Akbar Mengingatkan apa? Mengingatkan anak-anak muda Tentang pentingnya Kekuasaan Solat Tidak akan ramai Kalau tidak ada Dengan kekuasaan Makanya Nabi SAW Malam pernah saya ceramah Di salah satu kabupaten kota Baru-baru pulang lagi Video belum viral lagi Belum kena usir lagi Belum ada Lovers and haters Ceramah saya di masjid itu Jumlah pegawai PNS yang datang Tiga ribu orang datang Saya pun ceramah saya tengok Wah hebat betul aku ini Tiga ribu orang datang Begitu selesai solat Semuanya mencari akses Tangan-tangan Tangan-tangan Ada yang manual Ada yang digital Terima kasih Terima kasih Terima kasih Begitulah hebatnya Kekuasaan Jadi siapa yang punya Kekuasaan Peganglah Siapa yang sanggup Berkuasa Sanggup manajemen politik Hebat dia Ada kekuasaannya Tapi tak mau Dia ambil Dibiarkan dia Dia diambil orang lain Dia adalah pengkhianat agama Allahu Akbar Allahu Akbar Ustaz Somad kenapa Tidak mendaptarkan diri Jadi wali kota Bupati Gubernur Itu bukan level saya Kalau saya mau 0,3% Di atas Menteri Survei Entah Hoks Entah hak Wallah Saya mau Sampai mati Jadi ustaz Aja lah Amin Amin Ustaz Ini bisa ceramah nih Paling Sampai 2028 Sekarang Umur Kalau menurut Samsung 27 Masa foto Selfie 27 Tahun pula Dia umur saya Tapi yang asli Di aktif Kelahiran 40 Walaupun Nampaknya Macam semester 7 Sekarang 2018 Bisa Berceramah Menggelegar Tapi 2028 Saya yakin Tak kuat lagi Assalamu Di akhir tua Saya mau Mengajar Mengaji Dekat rumah Ada rumah Buat musola Kecil Anak-anak Tetangga Datang Mengaji Sini kok Mengaji Bukan Begitu Lagi Lagi Sekarang Lagi Sekarang Semana Metode Baru Ikro Semana caranya A-a-a Batabah Batata Batasa Pasabah Nah Oleh sebab itu Maka Jangan khawatir Pencalon-pencalon Yang akan berkuasa Tak usah khawatirkan saya Saya keliling-keliling Ini bukan mencari suara Tidak Saya tak penting Itu Yang penting Bagi saya Suara Menggelegar Ceramah Itu penting Makanya Saya sedang mencari Powerbank Suara Bapak Ibu Yang dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang Kenapa Masjid tak ramai Karena semuanya Mengimbau Dihimbau Kepada masyarakat Supaya Solat Berjamaah Dihimbau Kepada masyarakat Supaya Membayar zakat Dihimbau Kepada masyarakat Supaya datang Pengajian Yang namanya Himbau Mengimbau Tidak ada yang ramai Himbau Mengimbau Satu-satunya Yang ramai Cuman satu Apa dia Minang Maimbau Ini mesti ada Kekuatan Oh kalau gitu Orang dipaksa Orang tak dipaksa Tapi ada Orang disadarkan Dari bawah Lewat ceramah Dari bawah Lewat seminar Dari bawah Lewat khutbah Lewat loka karya Lewat penyuluhan Tapi dari atas Harus ada Kekuasaan Sebuah kampung kecil Masjidnya cantik Imamnya mantap Damaahnya ramai Disini ada rumah Prostitusi Tahu rumah Prostitusi Kalau tak tahu Nangguh aja lah Disini ada pula Orang mabuk Minum Kamput Batweser Morka Macam-macam Mix-mix Ada yang tak ada duit Dicampurnya kopi Sama spirtus Mabuk mereka Mengadulah Satu Jamaah Pak Imam Kutengok disana Sudah banyak Meja biliar Prostitusi Dan mereka minum kamar Apa kata Pak Imam Tak apa-apa Biarlah mereka Buat dosa Kan gak ganggu kita Biarlah Biarlah Sebulan sudah itu Datang anak-anak muda Mengaguh Pak Imam Nampaknya mereka Sudah memulai Buka cabang Franchise Tak apa-apa Yang penting kita beribadah Kepada Allah Sallallahu'ala Muhammad Itu yang penting Mereka mau mabuk Bukan urusan kita Biarlah 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 Lama-lama Orang ini sudah datang Mau menerobot masjid Pak Imam Mereka sudah mau masuk masjid Apa Saatnya kita bertindak Kelambat Pak Imam Mereka sudah masuk Sebentar lagi Begitulah Kira-kira Kalau kita tidak Waspada Ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada Niat dari pelakunya Tapi juga karena ada Kesempatan Waspada Kalau masih ada Ustadz berteriak Hati-hati kalian Bersatu kalian Itu bukan Ustadz provokator Itu bukan Ustadz pemarah Itu bukan Ustadz Mengumpul Mengumpuli umat Itu Ustadz ingin Membangunkan umat Yang sedang tertidur Pandang Tapi orang tidur Kalau dibanguni Selalu Mak 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 Kalau orang tidur Cuma Bangun 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 Apa Biar Nanti Bangun Apa Jam 8 Udah Apa Untuk sebab itu Maka Ustadz berteriak Keras Itu hanya ingin Membangunkan umat Tapi Ustadz ini bisa Berteriak Keras Kenapa Karena mikrofonnya Mantap Coba Kalau mikrofon Begitu Assalamu Tiba-tiba Mati Mikrofon Artinya Tak bisa Berdiri Sendiri Yang dibalik Ke sana Dari mana Dia bisa tahu Nonton Ceramah Ustadz Rupanya Yang kelab Kelab Itu layar Itu layar Ha Gantul Masya Allah Layar Beruntung Yang menengok Saya di layar Karena saya Lebih besar Di layar Daripada Begitu juga Ini Ini layar Juga Mati 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 Anshallah Kekwasan Dan ta Salat Zakat Soprakat, Zakat! Zakat kita lihat kita lihat Biar Allah Zakat! Biar Allah Zakat! Barakah Allah ila lakukan dalam Al-Quran yang terakhir. Dan berubahkan likewise anda yang ada di dalam Al-Quran yang terakhir. Dan berbaya untuk menurut anda, dan berbaya untuk menurut anda. Tidak mengapa? Tidak mereka. Tidak mereka, mereka. lucu bangun betulah bangun tanya cepat betul waktu ketika ada kekuasaan di tangan bisa, ada satu kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Siak dulu disitulah kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura zakatnya paling banyak berapa zakatnya 10 miliar tahun 2015 sekarang tahun 3 tahun yang lalu zakatnya 10 miliar ceramahlah saya di Aceh Parat kami di Riau zakat kami 10 miliar 2015 kenapa? karena ada kekuasaan potong atas, bayar zakat 2015 yang dipotong hanya PNS saja baru PNS, belum perusahaan belum pengusaha, baru PNS 2015 10 miliar selesai acara pengajian kami pun makan datang ketua PAS Aceh Barat berapa tadi Ustaz Soma? 10 miliar kami disini 15 miliar dalam hati saya makanya Soma kalau mau ceramah tanya dulu orang saya menjadi anggota tim sosialisasi zakat dari tahun 2009 pulang dari Maroko 2008 2009 tim sosialisasi zakat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 tahun tidak menghasilkan apa-apa buih-buih mulut bercakap orang tak peduli kenapa? tak ada kekuasaan sosialisasi masuk dinas kantor dinas masuk dinas kantor dinas BUMN PTPN macam-macam kantor saya masuk pas selesai ada yang mau bayar mohon maaf Pak Ustaz kami ini miskin semua susah Pak Ustaz kenapa kau susah? kami pun datang ke kantor tinggal tanda tangan aja kau bukan miskin tapi duit itu udah kau ambil duluan kau ngutang ke bank kan? tak ada kekuasaan coba kalau ada kekuasaan bisa zakat dengan kekuasaan sholat dengan kekuasaan kuasa dengan kekuasaan bagaimana caranya? itulah makanya ada perda peraturan daerah tidak boleh berjualan makanan di bulan Ramadhan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ada pun jam 5 boleh karena orang sudah siap-siap mau beli buka puasa tapi rumah makan hantu tetap beredar kaki nampak kepala tak nampak asal lewat kita nampak kaki goyang kaki pula sekali-sekali tangan dulu buah abu rokok asbah makanya nanti merokok juga apa yang dimulai Allah SWT zakat zaman sayyidina Abu Bakar Siddiq ada satu kelompok tak mau bayar zakat kami tak mau bayar zakat kami hanya mau bayar zakat kepada Nabi Nabi sudah meninggal kami tak mau bayar zakat datang Abu Bakar Siddiq Wallahi Demi Allah lau hari tanah lau hari banah aku akan perangi kalian yang tak mau bayar zakat dengan kekuasaan maka kekuasaannya kira-kira setelah saya berkuar-kuar cerita tentang kekuasaan penting apa tidak kekuasaan penting nampaknya tak banyak yang setuju masih ada ustaz-ustaz kata dia akahlah kekuasaan yang penting kita sholat yang penting kita puasa yang penting banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilah yang penting kita sabar pengajian kita sorry ini ibu-ibu tentang sabar sabar bapak-bapak kata tentang sabar bini kita dilarikan orang kita sabar anak gadis kita dihamili orang kita sabar duit kita diambil orang kita sabar hati ini lah Islam bukan mengajarkan sabar 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 ada saat yang sabar pada saat musibah kematian tak bisa dilawan dia seperti banjir pandang saat itu tak ada yang bisa kita ucapkan illa kecuali mereka berkata ada seorang bapak-bapak meninggal istrinya ada saatnya nabi marah jadi jangan sangka kalau datang pengajian tak boleh marah marah harus marah kenapa marah karena orang menginjak-injak agama kita kita harus marah tapi saatnya kita harus santun ada saatnya harus diam kapan marah ketika masjid kosong nabi marah mereka yang sholat di rumah mereka yang tak mau sholat ke masjid berhenti mereka jangan ulang kalau tetap mereka ulang akan kupakar rumah mereka kalau hidup nabi sekarang bertambah hotspot titik api banyaknya rumah yang terbakar karena tak sholat berjamaah tapi saya tak mau cerita sholat berjamaah di padang sedem puan karena mubazir cerita sholat berjamaah beginilah sholat berjamaah di padang sedem puan kalau mau menengok aslinya tengok sungguh besar ini kampung kawan saya dulu waktu kami di musdir ada sahabat saya dari sini namanya Muhammad Jabal Alam Shah Nasutyon Muhammad dari Gontor sini sekarang jadi pakar mawaris harta warisan kalau ada orang mati dia kan dicari orang rugah mati meninggal itu dia dicari orang ustaz sejawal tapi kalau sebelum mati saya dicari orang ustaz bisa datang ke rumah kenapa? tolong baca ke doa doa itu apa? abang kami tak mati-mati ya Allah kalau memang umur kapa ini panjang maka panjangkan lah umurnya tapi kalau memang sudah tak ada harapan lagi nampaknya begitu selesai Alhamdulillah ustaz setelah ustaz berdoa di rumah kami kemarin cuman sehat abang kami Alhamdulillah yang satu lagi pula Alhamdulillah Pak ustaz setelah ustaz berdoa kemarin mati abang kami Alhamdulillah sehat Alhamdulillah mati Alhamdulillah daripada dia tersiksa lama-lama betul? betul banyak pula yang setuju senang hati kita di padang sedempat ini manusia sejauh mata memandang sampai ke atas yang duduk di atas ini orang-orang yang diangkat Allah derajat masalah takut dia tiga belum jatuh ini tak ada surah sini tapi insyaAllah yang waktu siap menangkap apa kata dia melompatlah tawan abrar diambil dari kata birru birrul walidain berbakti kepada orang tua al-abrar orang-orang yang baik semua orang yang baik baik berkumpul maka disebut dengan al-abrar wa adakhilnal jannata ma'al masukkan kami ke dalam syurga bersama abrar cerita tentang abrar senyum-senyum kenapa ibu senyum lelaki kubang abrar kawan saya dulu waktu sekolah orang labuhan batu di Darul Arapah namanya abrar oh ustaz pernah sekolah di Darul Arapah pernah sampai tamat tak setahun saja jadi ustaz lari dari pun saya tak pernah lari kenapa cepat studi bantuan tapi ibu yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala pendidikan juga dengan kekuasaan kalau ada kekuasaan setiap sekolah wajib masuk lima pelajaran agama pertama akhidat akhla kedua bahasa Arab ketiga Quran Hadis keempat sejarah Islam kelima fikir wajib masuk biayanya dari mana? Honda loh kenapa gak pake Yamaha? Honda artinya honor daerah tidak memberatkan APBN APBD bisa karena kalau sekolah tidak ditanamkan lima pelajaran ini itulah hasil dari pendidikan tak ada lima pelajaran agama apa yang terjadi? narkoba sebelum narkoba narkoba itu udah agak tinggi BVIP very very important person di bawahnya ini yang paling kelas ekonomi apa namanya? ngelem yang kambing gak ada duit lagi nah dibelinya tepung kanji masak dihirup tak juga mabuk kasih gula ngelem ngelem ini sampai sekarang belum ada pasalnya pak polisi bingung mau nangkap orang rabbanya 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 abbanya abbanya abbanya